Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita Biar Tuhan memberikan hikmatnya, biar Tuhan memberikan tuntunannya pada hari ini Sebelum kita mengawali perjalanan aktivitas kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan Jika kami boleh bangun dengan kondisi yang baik Semuanya karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, karunianya Tuhan untuk setiap kami Tuhan, berkiranya Tuhan pagi hari ini Engkau yang akan memberikan hikmatmu atas setiap kami Yalah kiranya hadiratmu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Bersetiap hati yang haus dan lapar akan engkau boleh dibuaskan Terima kasih, terima kasih Mari kita sama-sama sembah Kita datang Naikkan ucapan syukur kita Naikkan penyembahan Terima kasih ya Tuhan Oh kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur ya Yesus Biar pada hari pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berjumpa secara pribadi Berhenti dengan engkau Tuhan Bertemu muka dengan muka Terima kasih ya Tuhan Berhenti dengan engkau Tuhan Tenggelam di dalam Kasihmu Kasihmu Bapak Oh Tuhan Kurindukan selalu Berhenti dengan engkau Tuhan Diam dalam baik Bertemu muka Bertemu muka Dengan muka Tenggelam di dalam Tenggelam di dalam Kasihmu Ya Bapak, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Bapak. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu muka, tenggelam di dalam hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu muka, tenggelam di dalam hati-Mu. Benikmati indahnya kasih-Mu Tuhan, benikmati indahnya diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih syukur. Hadirat Kudus-Mu, hadirat Kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersebut menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, bilagi hadirat-Mu, memenuhi, penuhi setiap kami Tuhan yang hadirat-Mu. Hadirat Kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat Kudus-Mu. Penuhi baik-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersebut menyembah-Mu. Menyembah-Mu, ya Tuhan, bagi yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat Kudus-Mu. Penuhi baik-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, penuhi kami, ya Tuhan, dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata, Tuhan, biar hadirat-Mu nyata atas setiap kami pagi ini. Mari nikmati hadiratnya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, biar Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi, dengan sekenap hati-Mu. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu. Dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, ya Tuhan. Hadirat-Mu. Dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungguh, menyembah-Mu. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah-Mu. Mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Tuntun setiap langkah kami. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan kuduskan setiap kami, Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Nyaru kudus. Engkau lah yang menjadikan firman ini. Menjadi sesuatu yang bernilai. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di pagi hari ini. Ya, saya percaya kalau kita masih ada. Semoga anak anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Iya, sebelum kita memulai hari kita. Ya, biarlah kita mau mencari Tuhan. Dan melandasi semua yang kita lakukan. Sesuai dengan firman Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke sembilan sampai dengan ayat yang ke dua belas. Roma pasal tiga ayat yang ke sembilan sampai ayat dua belas. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya di sana firman Tuhan. Judulnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke sembilan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke sepuluh. Sebab ada tertulis tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ayat yang ke sebelas. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat dua belas. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bapak Ibu disini firman Tuhan Rasul Paulus sedang membahas tentang bagaimana bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan hanya Allah yang benar. Disini juga Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Semuanya sudah berdosa dan tidak ada satu pun dikatakan disana yang memiliki kelebihan. Ya kalau kita lihat ayat 9 disana dikatakan jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain sama sekali tidak. Sebab di atas ya pada pasal yang sebelumnya di atas ya itu disana dikatakan telah kita tuduh ya baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita tahu bersama dosa pada awal mula dia datang ke dalam dunia ya dan mencemarkan seluruh umat manusia. Akibat dosa dari Adam ketidaktaatan membuat seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah berbuat dosa. Karena itu Rasul Paulus bilang tidak ada kelebihan mau orang Yahudi mau orang Yunani semua berdosa. Ya tetapi disana dikatakan saudara ya kenapa dikatakan manusia itu berdosa ya dan semuanya mereka tidak berguna disana dikatakan. Ya seorang pun ya tidak ada yang benar seorang pun tidak ya tidak ada seorang pun yang berakal budi ya kalau kita lihat ayat yang ke-10 disana dikatakan ayat yang ke-11 tidak ada seorang pun yang berakal budi tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa manusia itu dikatakan tidak ada kelebihan apapun sebab satu Bapak Ibu karena tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Kita tahu kejatuhan bangsa Israel ya mereka berbuat dosa memberontak sehingga penghukuman datang karena mereka tidak mencari Allah. Ya jadi manusia itu akan terus menjadi bodoh akan terus tidak berguna akan terus tidak memiliki kelebihan apa-apa selama ia tidak memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya apa yang membuat hidup kita bernilai apa yang membuat ya hidup ini berdampak apa yang membuat hidup ini memiliki arti di dalam dunia yang singkat ini hanya satu ketika kita ini mencari Tuhan. Dikatakan dikatakan disini dengan jelas ayat 11 berkata tidak ada seorang pun yang berakal budi tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu bangun pagi-pagi jam 5 pagi untuk mendengarkan mesbah doa mesbah syukur kalau malam mesbah doa pagi mesbah syukur kita memuji menyembah Tuhan kita mendengarkan firman itu adalah sebuah tanda kita ini mau mencari Allah. Ya orang yang mau mencari Allah itu adalah orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran sebab dia sadar bahwa ya tidak ada satu pun kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kenapa dikatakan orang yang mencari Allah lah yang berakal budi orang yang mencari Allah lah yang memiliki sesuatu di dalam dirinya. Ya karena orang-orang yang mencari Allah itu menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kita tidak memiliki hikmat apa-apa sebab itu kita harus mencari Tuhan. Orang-orang yang mau mencari Tuhan orang-orang yang mau mencari Allah mencari kehendaknya mencari keinginannya ya mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berarti dan bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Bapak ibu memang ya akibat dosa dari Adam pertama kali membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah dan bahkan dosa itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya dan bagaimana kita mengembalikan jati diri kita bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Allah sebab firman Tuhan berkata manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini diciptakan menjadi sebuah ciptaan yang mulia dari semua ciptaannya karena dikatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apa yang membuat manusia hidupnya menjadi tidak berarti tidak berguna bahkan tidak berakal budi ya akibat dosa karena terpisah dari Tuhan. Makanya untuk kita menjadikan kembali diri kita ini bernilai untuk kita bisa menjadikan kembali diri kita ini berharga hanya satu caranya ayo kita cari Tuhan. Ya dengan kita mencari Allah itu artinya kita merindukan kebenaran itu kita merindukan gambar diri kita kembali dipulihkan. Orang yang mau mencari Tuhan mencari firman mencari kebenaran itu adalah orang-orang yang merindukan harga dirinya jati dirinya itu dikembalikan lagi. Kemuliaan Tuhan bagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal serupa dan segambar dengan dia itu kita kembalikan kembali dalam diri kita waktu kita mau mencari Tuhan. Firman Tuhan ya berkata bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang hidup, Yesus adalah sang juru selamat, Yesus adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita ingin mencari Allah mari kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak ibu orang yang mau mencari Tuhan mereka lah yang akan kembali melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saya bersyukur saya mendengar banyak sekali kesaksian mereka yang diubahkan karena mereka mencari Tuhan. Ya setiap malam di mesbah doa malam mencari Tuhan, setiap pagi di mesbah syukur mencari Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka lah yang akan dipuaskan. Mari bapak ibu di dunia ini tidak ada lagi orang yang berakal budi, tidak ada lagi orang yang sempurna ya tetapi justru karena kasih karunia oleh iman. Ya kita bersyukur Yesus datang di dalam dunia dan tujuan kita hidup ini dalam dunia adalah apa? Carilah Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi hanya sedikit yang mencari Tuhan. Tidak semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi saudara yang setia bangun di pagi hari itu artinya engkau mau mencari Tuhan. Saudara yang setia mau mendengarkan firman Tuhan itu artinya engkau serius untuk mencari Tuhan. Mari kita serius mencari Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Karena itu bapak ibu ya biarlah kita terus mau membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau terus membuka diri kita untuk terus diisi oleh kebenarannya supaya gambar diri Allah boleh dikembalikan dalam diri kita. Sehingga kita bukan menjadi manusia yang tidak berarti, tidak berguna, tidak berakal budi. Waktu kita mencari Allah, kita menerima kemuliaannya dalam diri kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapak kami tahu hidup kami ini berarti hanya ketika kami berjumpa dengan engkau. Kami bersyukur buat kematianmu, kedatanganmu ke dalam dunia Tuhan Yesus. Kau memberikan arti di hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh kembali menjadi ciptaan yang mulia, gambar Allah itu dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Katakan bersama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik, tersedia bagiku kami bersyukur. Atas kasih karuniamu, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku ku bersyukur. Atas kasihmu, Yesus apa arti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih kau yang memberi arti dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau terus mencari engkau Tuhan, dengan segenap hati, mencari kebenaran-Mu. Taruh larsa lapar dan haus dalam hati kami untuk mencari Tuhan. Sebab kami tahu, jika kami tidak mencari Tuhan, kami tidak berguna, kami tidak bernilai, kami hanya orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kasih karunia dan karena iman, percaya kami kepada engkau. Engkau mengembalikan kembali gambar diri Allah dalam diri kami ya Bapak. Ajar kami Tuhan, bawa kami Bapak untuk sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu yang setiap bangun di pagi hari mencari wajahmu. Tuhan, engkau lah yang menjanjikan bahwa orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Yang sakit, engkau sembuhkan, yang berbat-berat, engkau beri kelegaan. Bahkan hari ini yang bekerja, kuliah, sekolah, dimanapun Tuhan sertai dan jagai, lindungi. Kami tahu orang yang berserah kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Berkati yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya apapun yang menjadi pengharapan kami, Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Tuhan memberkati setiap mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan, pemulihan. Bagi yang berbeban berat, engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Berkati Bapak, setiap anak-anakmu yang datang hari ini dengan beban persoalan kehidupan yang berat. Engkau menjadi sumber kekuatan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus turun atas hidup kita hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tersatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ku berseru membangun namamu, dan ku percaya di dalam puasamu, Yesus ada jawabanku. Yesus ada jawabanku, Yesus. Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku. Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku. Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku. Yesus ada jawabanku, Yesus ada jawabanku.